Terima kasih Anda masih bersama kami di I News Pagi. Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini akan menggelar sidang lanjutan kasus penurunan agama dengan terdakwa Basuki Caya Purnama. Sidang ke-6 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Kita segera bergabung dengan rekan kami sudah ada Retno Ayu yang sudah siap dengan laporannya di sana. Retno selamat pagi bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini sesaat sebelum sidang kasus penurunan agama yang menipah Basuki Caya Purnama hari ini digelar. Silahkan ayo. Ya Ivo dan Gede memang saat ini persiapan dari selanjutan sidang kasus penurunan agama dengan terdakwa Basuki Caya Purnama atau Ohok sudah dilakukan oleh pihak kepolisian gabungan sejak dini hari tadi. Hal ini juga memang selalu rutin dilakukan sejak dua minggu lalu. Lokasi sidang yang berpindah ke Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dan masih seperti sidang sebelumnya setidaknya lebih dari 2.500 personil disiagakan dari gabungan Polda Metro Jaya, Mabes Polri, kemudian ada Polres Jakarta Selatan dengan Polsek Ragunan juga. Dan juga ada pengamanan barakuda dan watercannon yang disiagakan untuk mengantisipasi adanya masa dari dua kubu maupun dari pro atau kontra terhadap Basuki Caya Purnama itu sendiri. Dan juga pemberlakuan arus lalu lintas, pengalihan maupun penutupan juga sudah mulai dilakukan baik untuk jalur Transjakarta maupun untuk kendaraan umum yang hendak melewati jalur depan Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dan untuk koridor 6 atau Transjakarta yang melintasi arah ke Ragunan juga sudah akan ditutup untuk dua titik pemberhentian terakhirnya, di mana untuk halte Kementan dan juga halte Ragunan sudah tidak akan beroperasi untuk bus Transjakarta itu sendiri dan hanya akan berakhir di halte SMK 57. Dan memang untuk agenda sendiri, Ivo dan Gede bisa disampaikan saat ini masih akan mendengarkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, setidaknya akan ada enam saksi termasuk dua saksi dari anggota kepolisian Polresta Bogor. Dan ini memang sedikit menarik karena akan ada dua polisi yang diundang sebagai saksi dari JPU untuk mengkonfrontir satu saksi yang pada minggu lalu sudah bersaksi, yakni atas nama Wilyudin Abdul Rashid yang memang sebelumnya sudah bersaksi di pekan lalu dan ada keterangan dari dia atau dari saksi Wilyudin ini yang hendak dikonfrontir terhadap dua anggota kepolisian dari Polresta Bogor tersebut, di mana pada keterangannya atau pada dari data BAP atau berita acara yang sempat ditulis di laporan polisi pertama kali, yakni disebutkan bahwa saksi tersebut melihat video pidato Ahok pada tanggal 6 September, sedangkan video tersebut baru berlangsung pada 27 September 2016 lalu. Dan di BAP juga ditulis bahwa saksi melihat kejadian tersebut atau pidato tersebut disampaikan di Tegalaga Bogor, Jawa Barat, sedangkan pada kenyataannya pidato tersebut disampaikan di Kepulauan Tribun dan hal ini yang akan dikonfrontir terhadap dua saksi polisi tersebut, apakah memang ada kesalahan pada saat menghentikan BAP atau memang dari keterangan saksi yang memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat kesaksian disidang dengan berita acara di laporan polisi tersebut. Dan nantinya juga akan ada tiga saksi lainnya, yakni atas nama Ibnu Baskoro, Iman Sudirman, dan Muhammad Asroi Saputro, dan dua anggota kepolisian dari Polresta Bogor tersebut atas nama ada dari Bripka Agung Hermawan dan Briptu Ahmad Hamdani. Dan memang kita belum tahu atau belum bisa mengkonfirmasi apakah nanti enam saksi tersebut akan bisa hadir semuanya. Begitu, Ivo dan Gede. Dari pengamatan Anda di sana, adakah pengamanan yang terlihat berbeda dari sidang kali ini dengan sidang sebelumnya? Artinya apakah sidang kali ini pengamanannya lebih diperlonggar atau malah lebih diperketat? Ayo. Ya, belum ada keterangan resmi dari pihak polisian apakah nantinya pengamanan ini akan diperketat atau diperlonggar. Tapi dari pantauan mata kami memang dari sejak pagi tadi tidak terlalu terlihat begitu ketat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Seperti pekan lalu di mana pihak kepolisian sudah berjaga dari jarak yang begitu jauh dari lokasi sidang yakni di Kementerian Pertanian itu sendiri. Namun sejak dini hari tadi masih terlihat penjagaan namun tidak seketat kemarin jumlahnya. Namun kami belum mendapatkan informasi apakah memang ini sedikit diberikan kelonggaran atau memang hanya karena cuaca yang memang sedikit gerimis begitu di sekitar gedung Kementerian Pertanian ini sehingga tidak terlihat begitu banyak polisi yang berjaga di jalan sekitar gedung Kementerian atau di jalan LM Harsono itu sendiri, Ivo. Baik, terima kasih Retno Ayu atas laporan Anda. Retno Ayu melaporkan langsung dari gedung Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali jaga kondisi kesehatan karena seperti laporan Retno Ayu bahwa di sana sedang gerimis, benar sekali. Dan kita akan mengupdate terus informasi terkait jelang sidang Ahok yang ke-6 yang akan digelar hari ini di Jakarta Selatan.